Halo, wassalamualaikum mas bro kembali lagi bersama eksperimen channel nah, kali ini eksperimen channel akan memberikan sebuah tutorial cara merakit water pump mesin diesel GX160 ya intinya diesel Honda Cina itu sama aja bertipe GX160 ya mas bro ya nah, lihat disini mas bro nah, sebelum itu kita bersihkan dulu bagian ini mas bro ya terus sepinya kita ambil jangan sampai hilang mas bro nah, kemudian setelah itu, ambil ininya mas bro nah, yang ini mas bro ya lihat, untuk yang ini sudah dirombak karena udah gerung mas bro ya udah kemakan jadi, ininya itu sudah kemakan dalam terus saya lem pakai lem kapal mas bro ya nah, untuk jendolan ininya ya, ini kan ada coakan nih nah, ini untuk dibawa coakannya tapi, karena disini sudah saya rombak ya ini pakai lem jadi, ini saya taruh di atas mas bro coakan ini itu gak apa-apa kebalik tapi, kalau masih normal ini ditaruh di bawah coakannya karena buat keluar air mas bro ya kalau sempurna ada air yang rembes dari sini itu keluar tapi, kalau sininya masih bagus gak bakal keluar mas bro ya nah, kemudian kita pasang seperti ini mas bro nah, kemudian kita pasang baut yang 4 ini mas bro terserah di sini kakannya apa-apa kebal? ya, iya ya, nampaknya nampaknya terus nah gratis, gak bela ya, iya ya, iya ya, iya ya, pada-pada saya canggih bisa ya? saya canggih bisa ya saya canggih DONOR Nah setelah disininya sudah Kencang ya mas bro ya Kemudian kita pasang bagian pulinya Ini namanya kipas mas bro ya Nah kipas ini sudah terpasang Untuk Apa namanya ini ya gak tau intinya Udah terpasang kemudian sepi ini jangan lupa mas bro Masukin kesini mas bro Nah ini kan bagian sepi Bukan ulir mas bro ya Kemudian kita pasang bagian sini mas bro Nah sepi ini kita lurusin Bagian sini masukin kesini mas bro ya Nah kita putar dulu di bawah Yang ini ya coakan sepinya Itu diputer ke bawah Nah setelah ke bawah Kita masukinnya gampang ininya gak Jatuh jatuh ya mas bro Nah setelah itu kita masukkan Nah setelah masuk seperti ini mas bro Intinya ngeper mas bro ya Maju mundur maju mundur mas bro Nah setelah itu Kita baut menggunakan baut 10 mas bro ya Jangan lupakan itu mas bro Nah kita baut Setelah kencang mas bro ya Nah Kalau sekiranya belum kencang Kita tahan aja disininya gak apa-apa Ini kipasnya kuat mas bro Yang penting kita hati-hati Nah setelah kencang Nah kemudian yang ini mas bro Nah keongan ini Itu wajib rapat disini mas bro ya Harus rapat mas bro Nah kemudian saya kasih otosil mas bro Karena disini sudah kena ya mas bro Supaya bisa masuk selas-sela Tapi dijemur dulu Supaya otosilnya kering mas bro ya Nah setelah itu Kita masukkan disini mas bro Nah kita masukkan disini Ini lubangnya Sama lubang ini mas bro ya Ada kancingannya mas bro Yang disini Itu kancingannya Sama yang disini Ada coakannya mas bro Dan kita masukkan Seperti ini mas bro Nah setelah masuk Dulu mas bro Ini tisernya ganjel dulu mas bro Sama yang disini Nah setelah itu Kita coba mas bro ya Nah setelah dimasukkan air Kemudian kita coba Tutup apakah nyebut Apakah ngga ya mas bro Terima kasih Terima kasih